Intro Mantan istri Prabowo Subianto titik Soeharto Maju menjadi jalan DPR RI WDIY dari Partai Gerindra yang pun dapat suara tertinggi sekiranya lebih dari 60 ribu suara dengan perolehan suara tertinggi lantas apakah titik melenggang lolos ke Senayan Dikutip dari Warta Kota titik meraih lebih dari 62 ribu suara berdasarkan hasil penghitungan real count KPU data tersebut diambil bertanggal 17 Februari 2024 pada pukul 19 lebih 30 waktu Indonesia Barat ada pun suara yang masuk untuk DII dari 11.932 TPS atau 62,21% dari keseluruhan suara titik Soeharto berada di urutan nomor 2 dikalahkan oleh Esti Wijayati dari BDIB Namun untuk calai Gerindra, perolehan suara titik Soeharto yang tertinggi didapil daerah Isimewa, Yogyakarta Penghitungan suara oleh KPU sudah dilakukan sejak Rabu 14 Februari KPU menghimpun data perolehan suara dari TPS-TPS lewat aplikasi Sirekap Namun terdapat kejanggalan Sirekap Pemilihan Legislatif atau Pilek 2024 Pasalnya ada perbedaan antara jumlah perolehan total suara partai dengan jumlah akumulasi suara yang didapatkan tiap-tiap calek Hasil suara resmi yang akan ditetapkan oleh KPU adalah penghitungan suara manual yang dilakukan secara pertingkat dari kecamatan, kabupaten, kota hingga ke nasional Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Selamat menikmati campur!